...pengembangan literasi bidang studi, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa, bahwa di Universitas Brawijaya ini menyediakan fasilitas penunjang dalam kegiatan proses perkuliahan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh semua mahasiswa yang ada di Universitas Brawijaya. Oleh karena itu, kegiatan ini diarahkan terutama pada mahasiswa yang baru. Dalam hal ini adalah mahasiswa Angkatan 2020 atau Angkatan 2021. Yang kebetulan pada periode ini, teman-teman mahasiswa belum bisa menikmati kegiatan langsung secara luring di kampus sampai hari ini. Oleh karena itu, untuk menunjang semua proses kegiatan perkuliahan, yang tentu mahasiswa menunjukkan bantuan layanan dalam bentuk sumber-sumber informasi. Kita ketahui bahwa perkuliahan itu tidak hanya cukup kita lakukan di dalam kelas, baik kelas luring maupun kelas daring, tapi juga butuh bantuan sumber-sumber yang mungkin bisa digunakan untuk mendukung proses perkuliahan itu. Pada pagi hari ini, telah diikuti dalam daftar sekitar 200 mahasiswa. Dan kemungkinan nanti akan dibuka kembali pada periode berikutnya pada tanggal 26. Oleh karena itu, untuk yang sudah mendaftarkan dan teman-teman yang sudah masuk dalam forum ini, kita harapkan tetap mengikuti sampai selesai, dan nanti akan kita bagikan sertifikat berdasarkan penilaian yang setelah memisarat dalam mengikuti program ini. Jadi nanti teman-teman yang mengikuti dipersilakan untuk presensi dua kali setelah materi pertama dan setelah materi kedua. Baru mahasiswa bisa mendapatkan sertifikat yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan proses perkuliahan di kampus. Dua penara sumber yang akan kita minta untuk menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan sumber presensi ini. Yang pertama adalah Ibu Diyabriacari, STMTBHD, dan dari Vilkom, dosen Vilkom. Yang kemudian Ibu Kristinya Minarso, SSEBUM, dari Departemen atau Unit Kerja Perpustakaan Universitas Brawijaya. Dua narasumber ini saya kira bisa mewakili hal-hal utama yang berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang sumber-sumber yang berhubungan dengan proses perkuliahan teman-teman semuanya, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan perkuliahan di Fakultas Ilmu Komputer. Tidak perlu panjang lebar, saya kira acara ini segera kita mulai saja. Nanti yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Diyabriacari, STMTBHD, dan yang kedua secara langsung disampaikan oleh Ibu Kristina Minarso, SSMHUM, dan setelah itu akan kita lakukan diskusi, ada proses, tanya-tanya, atau yang lainnya. Namun sebelum pemateri menyampaikan materinya, kita ikuti dulu sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, yaitu Prof. Wayan Firdas Mahmoudi, SSMTBHD. Kepada Bapak Wayan Firdas Mahmoudi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, kemampuan untuk mencari sumber referensi merupakan kompetensi dasar yang harus dipunyai oleh setiap mahasiswa. Selama kalian menjalankan kuliah di Vilkom ini, tentu ada banyak aktivitas yang memaksa atau mengharuskan untuk mencari sumber referensi yang tepat dan sesuai. Misalkan mengerjakan laporan akhir, semuanya harus didukung dengan referensi yang tepat, referensi yang kredibel. Begitu juga nanti pada saat menyusun laporan praktek kerja lapangan. Itu juga membutuhkan referensi yang terpercaya. Nah, itu akan terus berlangsung sampai kalian mengerjakan skripsi. Ada banyak sumber referensi yang harus disediakan untuk mendukung tulisan yang bermutu. Nah, saya berharap pada kegiatan ini, pada pelatihan untuk mencari sumber referensi, kalian manfaatkan sebaik-baiknya, supaya selama menjalani perkulian, sampai skripsi nanti tidak ada hambatan yang berarti, karena kemampuan itu sudah kalian miliki. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia berbagi ilmu pada pelatihan ini. Juga kepada teman-teman panitia, baik teknik maupun mahasiswa, yang telah berusaha supaya acara ini berlangsung dengan baik. Saya yakin acara ini akan berlanjut dengan kegiatan-kegiatan sejenis lainnya, yang untuk mendukung iklim akademik yang baik di Fakultas Ilmu Komputer. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Wayan Bedos Mahmudi atas dukungan dan support-nya, baik pada panitia maupun pada seluruh mahasiswa. Teman-teman mahasiswa semuanya, kita lanjutkan pada sesi utama dalam kegiatan pagi hari ini, yaitu penyampaian materi berkaitan dengan sumber-sumber referensi untuk mendukung kegiatan perkuliahan mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer. Untuk yang pertama, saya persilahkan Ibu Dia Bria Sari STMT PHD untuk menyampaikan materinya. Tetapi sebelum materi disampaikan, saya coba menyampaikan riwayat singkat dari Ibu Dia. Ibu Dia ini adalah seorang pendidikan terakhirnya adalah doktor dan pertama kali dia menyelesaikan perkulian magisternya di Fakultas, maaf, di Institut Teknologi Bandung. Institut Teknologi Bandung. Kemudian dia mencoba mencoba untuk melakukan pekerjaan. Selama lima tahun, dia ada di perusahaan multinasional, di Freeport gitu ya. Selama lima tahun, sebelum pada akhirnya dia kembali ke, maaf, kemudian ke menjadi sifitas akademika di Fakultas Ilmu Komputer. Pendidikan S3-nya diselesaikan pada awal tahun 2020 gitu ya, awal tahun 2020 dengan hasil yang sangat memuaskan. sebuah disertasi tanpa revisi oleh dua orang penguji. Satu yang luar biasa gitu ya. Kemudian mulai menjadi visiting di University of Technology di Sydney pada tahun 2020 setelah menyelesaikan kuliah S3-nya sampai tahun 2021. Budiah ini juga merupakan dosen yang sangat produktif dalam hal publikasi karya ilmiahnya gitu ya. Karya-karyanya sudah masuk pada jurnal-jurnal atau publikasi di level terunggul gitu ya. Kalau dalam penerbitan atau dalam publikasi karya ilmiah, karya-karya ilmiah, ilmu pengetahuan pada level kelompok utama, kelompok-kelompok dari publikasi yang utama. Dan itu berarti bukan hal yang mudah untuk masuk di kelompok-kelompok terunggul atau yang utama gitu. Seperti di Internet Research, Information and Management, Purple and Information Technology, dan lain sebagainya. Pada tahun 2019, sebelum dia lulus dari S3, mendapatkan nominasi The Best Paper dari konferensi bergensi bidang sistem informasi di Pacific Asia Conference Information System. Makanya salah satu unggulan dari Vilkom adalah memperbanyak tenaga-tenaga pendidik atau dosen-dosen yang memiliki kapasitas internasional. Budia juga menjadi peneliti. Dia di samping sebagai dosen juga menjadi sebuah peneliti di beberapa proyek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan teknologi dan dampak teknologi terhadap ekonomi pada Asia Production Organization yang berlokasi di Tokyo pada tahun 2021. Saat ini Budia menjadi staff pengajar tetap di Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer, sekaligus menjadi editor pada Journal of Theoretical of Applied Electronic Commercial Research yang dibuat oleh Fakultas Engineering di Universiti de TALCO. Juga masih terlibat dalam dunia industri, saya itu menjadi konsultan di Enterprise Research Planning. dan dalam bidang otomasi mesin, manufaktur, dan berbagai perusahaan di Indonesia. Itu kira-kira dari CV dari Budia. Dan kemungkinan hal seperti ini bisa kita, karena Budia termasuk orang yang berkejimpung dalam dunia penerbitan dan dua karya-karya ilmiah yang sangat progresif. Maka perlu kita ikuti pengalaman-pengalamannya yang berkaitan dengan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber informasi. Saya kira itu CV dari Budia. Dan berikutnya saya serahkan ke Budia untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Munggu Budia. Terima kasih banyak Pak Syafudin. Kehormatan buat saya diundang di acara ini. dari sekian banyak dosen saya yang dilibatkan. Ini sungguh buat saya ini ya, saya sangat merasa terhormat begitu Pak Syafudin ingat sama saya. Selamat tinggal, Bu Kristina. Baik. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Micnya, Bu. Ya, nggak apa-apa, Bu. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya. Sebetulnya saya ingin sekali hadir, jadi bisa duduk sebelah-sebelahan dengan Bu Kristina, dengan Pak Syafudin. Cuma sayangnya kebetulan juga minggu lalu saya habis kumpul-kumpul dengan keluarga dan semua keluarga saya positif COVID. Jadi, nggak ada yang nggak positif gitu. Semua yang kumpul dengan saya, keluarga ini, muncul gejala, kemudian di tes COVID, itu positif. Nah, anehnya, waktu di tes antigen itu negatif Pak. Kemudian, karena kok 10 orang positif semua, teman-teman saudara saya yang negatif antigennya, langsung PCR, eh positif juga. Kalau saya sendiri, alhamdulillah negatif, cuma karena habis ketemu sama saudara-saudara yang positif, yang kebetulan satu ruangan positif semua, meskipun saya negatif, saya khawatir kalau saya datang ke ruangan bersama Pak Syafudin, bersama Bu Kristina, nanti malah menambah perkara gitu. Jadi, terpaksa sekali saya dari rumah saja demi kesehatan kita semua. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat semua. Saya lihat ada murid saya, ada Mas Ahmad Haidar, dan lain-lain ya. Ini memang apa, saya dipin atau enggak usah dipin ya? Saya kok bingung ya, di tampilan saya belum kelihatan apa-apa ini. Sudah oke ya? Apa-apa deh. Apa yang akan saya sampaikan hari ini sebetulnya berasal dari pengalaman saya tentang apa itu referensi, kemudian bagaimana sih kita memilih sumber referensi. lalu mungkin teman-teman banyak yang berpikir, kan sekarang apa-apa di Google bisa ya? Kita tinggal klik kata kunci, terus di Google keluar gitu. Lalu, apa gunanya perpustakaan, kemudian apa gunanya kita kok harus tahu sumber referensi. Nah, alasan yang paling utama itu karena kita ini sekolah 4 tahun, itu ingin jadi profesional, ya kan? Enggak ada ya sekolah 4 tahun cuma buat, ya cuma buat ijasa, pasti Anda ingin jadi profesional. Dan kalau Anda sungguh seorang profesional, maka Anda harus lebih maju daripada orang-orang biasa yang kalau nge-search via Google. Kalau pengetahuan Anda sama persis, sama search di Google, ya ngapain Anda susah-susah sekolah 4 tahun? Ngapain Anda dibayar? Gitu ya. Jadi, prinsip dasar, kenapa kita harus mengetahui mana referensi yang baik, mana referensi yang tidak bagus, kenapa kita harus terbiasa melihat referensi, kenapa kita harus tahu di mana mencari referensi, karena kita ingin selangkah lebih maju daripada orang-orang lain yang bisa search via Google. Kita ingin berbeda sama orang-orang yang jadi teknisi di kontor HP misal. Gitu ya. Jadi, itulah pentingnya referensi dan penting sekali Anda semua melihat referensi sebagai sesuatu yang mendukung keprofesionalan, track record profesional kita semua, ya. Bentar, saya bisa screen dulu. Tunggu. Nah, kelihatan ya. Ini gambarnya begini, karena ini hari Sabtu, terus sebetulnya kita bisa rebahan sebagai apresiasi yang bisa rebahan, ternyata masih semangat datang hari ini, jadi saya kasih gambar pemandangan. sedikit yang akan saya bahas tentang serba-serbi referensi, jadi pengenalan saja, minimal Anda semua punya semangat gitu ya. Oh ya, kita memang harus tahu gitu, mana yang layak kita baca, mana yang sebetulnya nggak perlu kita baca. Ada pepatah terkenal itu bilang, you are what you read. Jadi, kita ini dibentuk oleh apa yang kita baca. Kalau kita banyak baca hal yang bagus-bagus, kita akan jadi bagus. Kalau bacaan kita, kelasnya kelas yang asal-asalan, ya kita akan jadinya asal-asalan, ya. Jadi, itu pentingnya referensi dan pentingnya bacaan. Eh, bentar, saya enter aja. Ini sudah dibacakan oleh Pak Syafudin, terima kasih, Pak. Ini sebetulnya saya punya template, setiap habis halaman pertama, selalu CV saya. Kenapa begitu? Ya, itu namanya zaman sekarang ya, persaingan semakin canggih. Saya belajar untuk memarketingkan diri saya sendiri. Mudah-mudahan teman-teman juga begitu ya, nanti selalu ingat kita harus berani menunjukkan apa yang sudah kita capai. Karena ini penting, kita sekarang dunia ini sudah dunia online. Zaman sekarang ini, orang dari luar negeri bisa dengan mudah dapat kerja tempat kita, ya kan. Kemudian sekarang ada opsi lagi bisa remote. Jadi, orang di Jakarta ini, sepupu saya di Malang, kerjanya tapi untuk orang Jakarta. Jadi, perusahaan di Jakarta dia remote. Kemudian saya pernah punya murid, lulusan dari Virkom juga, dia di Indonesia, remote-nya untuk di Jepang. Jadi, itu menggambarkan apa persaingan itu semakin ketat. Jadi, memang kita harus mulai belajar, mempromosikan diri sendiri. Meskipun saya juga nggak sempurna, sampai sekarang saya masih belajar, ya kita saling mengingatkan aja ya. Ini CV saya sudah dibaca, Pak Sambil, kita lanjut aja. Nah, agenda kita hari ini apa? Jadi, pertama saya ingin mengklarifikasi referensi itu apa. Kemudian, mengapa saya perlu, mengapa kita perlu referensi, kemudian mencari di mana, memilih naskah yang layak, kemudian apa yang disiakan oleh perpustakaan UB, barangkali Bu Kristina jauh lebih tahu, ini saya akan menunjukkan sedikit saja. Lalu, bagaimana kita menuliskan referensi, dan terakhir diskusi yang nanti mungkin dipimpin oleh Pak Siafuddin. Dalam perjalanan, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bisa ditulis di chat, kalau sempat akan saya jawab langsung. Sekarang referensi ya, ini saya terus terang ketika kemarin saya ditanya, diminta Pak Siafuddin Budi ya, tolong apakah bisa menyampaikan tentang referensi di kelas ke mahasiswa. Saya ini, kemudian saya jadi berpikir, referensi itu artinya apa ya? Ingat ya, sekarang ini kita sudah ada di dunia semua serba digital, semua serba direkod, semua serba di-share ke YouTube. Apa jadinya kalau saya bilang kata referensi, dan ternyata kata orang bahasa Indonesia, istilah yang saya pakai itu salah. Saya punya kekhawatiran itu, dan terus saya pikir-pikir juga, eh, referensi itu sebetulnya artinya apa ya? Jadilah akhirnya saya ngecek, dan memang kalau sama seperti Anda semua ya, yang pertama saya pakai adalah Google. Sejak Google, artinya macam-macam, akhirnya saya, oke saya pakai KKBI ajalah, Kamus Bahasa Indonesia. Maksudnya biar kita, kalau saya pakai kata referensi, saya menggunakannya dengan tepat gitu. Harapan saya agar yang lulusan Bahasa Indonesia nggak protes, tapi kalau misalnya saya salah ya, saya juga minta maaf. Menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, itu referensi itu rujukan, sumber ajuan. Kemudian, kadang kita bilang referensi itu juga mengacu pada buku. Jadi, referensinya apa? Itu maksudnya, bukunya apa gitu ya. Jadi, referensi itu bisa artinya sumber ajuan, bisa artinya juga buku, buku yang dianjurkan oleh dosen kepada mahasiswanya. Jadi, kalau Anda masuk kuliah, kemudian dosen bilang, ini adalah referensi mata kuliah ini. Nah, itu artinya adalah buku-buku yang, atau catetan, atau publikasi yang dianjurkan, dibaca. Sehingga Anda akan lebih mengerti, atau cakrawalannya lebih terbuka tentang mata kuliah tersebut. Kadang juga referensi itu diartikan sebagai buku yang tidak boleh dibawa keluar. Nah, barangkali dalam kelas pernah ya, Anda semua pernah kan ke perpustakaan, di sana ada tempat kot ruangan, kalau saya zaman dulu ada ya, di Brawijaya saya belum pernah masuk, karena waktu pulang sekolah sudah langsung COVID, Pak Seyfuddin, Bu Kristina. Jadi, ya sudah belum pernah masuk perpustakaan. Jadi, kalau di kampus dulu, ada ruangan, buku referensi, itu kalau kita baca, bacanya harus di situ, tidak boleh dibawa keluar. Kemudian referensi adalah hubungan antara lambang dengan referensi. Ya, itu. Jadi, yang kita maksud, kita pakai di sini, referensi itu lebih mengaju pada rujukan. Ya, sesuai pesanan dari Pak Seyfuddin, Bu, nanti tentang mencari referensi. Jadi, saya kira itu maksudnya adalah rujukan. Jadi, kita akan membahas, kalau saya bilang referensi, maksudnya itu rujukan, mencari rujukan. Jadi, kemudian ada yang istilahannya namanya daftar pustaka. Jadi, mudah-mudahan tidak terbalik-balik ya, ada referensi tadi, ada daftar pustaka. Kalau daftar pustaka itu list, 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 buku, tulisan, list, atau publikasi yang kita pakai di dalam karya tulis kita. Apa hubungannya? Bukan apa referensi, lalu ditaruh daftar pustaka. Iya, karena kalau kita masuknya rujukan, maka kan setiap kita menulis naskah ilmiah, kita harus selalu melengkapi, kalau ada rujukannya, biasanya dilengkapi dengan daftar pustaka. Ya, gitu. Tanya itu hanya untuk menyamakan persepsi ya, kita referensi yang kita masuk, kita maksudkan di sini yang mana. Nah, dalam diskusi ini, yang kita maksudkan referensi itu adalah rujukannya, bukan buku perpustaka yang tidak boleh bawa keluar, atau buku yang dianjurkan oleh dosen. Bisa juga sih kita mencari buku yang dianjurkan oleh dosen. Nah, sekarang mengapa sih kita merujuk itu penting? Jadi, kalau kita bilang merujuk ya, mensitasi itu penting, itu karena sebuah penghormatan kita kepada pemilik IG. Jadi, kan sekarang apa-apa sudah digital, apa-apa tinggal copy-paste, apa-apa di search di Google ada, kemudian jurnal juga bentuknya sudah self-copy, kita download kalimatnya di copy-paste, pindah ke laporan, kita bisa gitu. Nah, inilah yang membuat culture copy-paste itu barangkali mudah sekali merebak. Tapi kan kita ini profesional, kita ini bukan orang yang cari di Google, di copy, kita tulis, lalu bilang itu punya kita. Kita ini satu langkah lebih maju daripada orang-orang yang tidak mengelalui pendidikan formal cukup tinggi, atau mungkin orang-orang yang tidak punya rasa tanggung jawab atas karya orang lain. Ya kan? Mungkin di dalam kelas Anda mendengar ada etika-etika profesional, salah satu etika profesional adalah kita selalu menghormati orang lain sebagai rekan satu profesi, rekan satu profesi ataupun rekan berbeda profesi. Nah, salah satu cara yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan rujukan. Itu bagian dari kita menghormati. Lalu, Anian bertanya, Bu, lah saya kalau bikin satu paragraf isinya rujukan semua, berarti saya nggak punya kepala sendiri dong, saya nggak punya iji sendiri dong. Sebetulnya, nggak begitu. Jadi, semakin banyak yang kita rujuk, itu menunjukkan bahwa kita semakin paham akan apa yang kita pelajari. Ingat kita ini, you are what you read. Jadi, kita ini dibentuk oleh apa yang kita baca. Semakin banyak kita baca, meskipun kita salah paham ya sama bacaan kita, itu artinya semakin luas lah pemahaman kita tentang sesuatu. Kalau kita bacanya itu-itu-itu aja, ya jadinya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi, jadi kalau Anda bikin satu paragraf sebanyak sekali rujukannya, maka itu mencerminkan kalau Anda ini sudah banyak baca, bahwa Anda ini berusaha melihat, meskipun nggak paham ya, barangkali ini sungguhan terjadi di saya, waktu saya S1, saya baca-baca tulisan bahasa Inggris itu sungguh nggak paham. Tapi kan saya berusaha paham. Dan yang saya pahami, akan saya tuangkan pada penelitian saya, atau saya tuangkan pada tulisan saya. dengan rujukan, jadi saya ingin menunjukkan, saya itu baca itu, dan saya ada yang paham belum, meskipun nggak paham 100%, minimal abstraknya aja paham, atau mungkin pendahuluannya saya paham gitu. Nah, kalau kita taruh di tulisan, itu artinya kan kita berusaha paham tulisan itu, meskipun salah nggak apa-apa, tapi kita sudah mendemonstrasikan, bahwa kita baca banyak, dan kita berusaha mengerti. Jadi, membuat rujukan, itu penting sekali untuk menunjukkan seberapa pintar Anda. Bukan pintar ya, seberapa banyak Anda sudah berusaha untuk belajar. Nah, ini saya berikan contoh ya. Ini paragraf, ini sebetulnya tulisan saya sendiri di sebuah paper, saya lupa memberikan referensi, ini tulisan saya sendiri ya, di sebuah paper yang di Information and Management. Anda bisa lihat nih ya, kalau Anda lihat, satu kalimat ada rujukan, kalimat lagi rujukan, kalimat kedua rujukannya dua, kalimat ketiga ada rujukan lagi, satu, dua, tiga, empat. Di satu kalimat ada empat rujukan, kemudian di kalimat terakhir juga ada rujukan. Dalam satu paragraf ini, saya membuat satu paragraf ini, dengan membaca sembilan referensi yang di kanan. Nah, Anda bisa lihat ya, ketika membaca ini kesannya apa? Mungkin Anda yang mau jawab, enggak. Kesannya, meskipun enggak tahu isinya apa ya, kita baca satu paragraf itu, dan di kanan ini ada referensi. Kesan yang Anda dapat gimana? Ya, saya jawab aja sendiri ya. Mungkin Anda bisa tulis di chat. Chatnya masih kosong. Baik, saya coba jawab sendiri nih, biar cepat ya. Jadi, ini Anda akan melihat ya, bahwa, oh, dia ini nulis satu paragraf saya, dia menulis satu paragraf, ternyata referensinya banyak juga ya. Kemudian kalau Anda lihat referensinya, Anda lihat di sini, ada, sebentar saya geser-geser ini. ada, oh, dia baca laporannya Report of the United Nations Conference, oh, dia baca laporannya BBB, dia baca jurnal ini. Kemudian, oh, dia baca jurnal yang itu. Dia baca jurnal macam-macam sampai ke bawah. Jadi, Anda bisa bayangkan, oh, usahanya dia, dalam membuat satu paragraf ini, ternyata cukup banyak ya. Dia harus baca sembilan referensi, sembilan buku, sembilan publikasi. Kemudian kalau kita lihat lagi, publikasi itu satu, digularkan oleh BBB, oh, BBB adalah organisasi yang terpercaya. Good. Kalau kita lihat lagi, ada paper, dia 28. Ini 28 artinya dia sudah volume ke-28. Volume ke-28 itu artinya sudah berapa puluh tahun ya. Jadi, jurnalnya jurnal lama. Jadi, jurnalnya established, jurnal yang terpercaya. Barangkali jurnalnya ada jurnal yang bagus, karena dia sudah lama sekali dia berdiri. Satu lagi 20. Satu lagi 55. Satu lagi 96. Berapa ratus tahun itu. Berapa puluh tahun dia sudah berdiri. Ada yang 43, 26, 53, 29. Jadi, ini menggambarkan pilihan jurnal yang saya pakai, itu adalah jurnal, publikasi yang saya pakai adalah publikasi yang terbit di jurnal sudah terpercaya. Begitu. Nah, artinya apa? Artinya karena saya membaca, kan you are what you read ya, jadi karena saya baca sesuatu yang memang well established, yang di jurnal yang manajemennya sudah bagus, maka kita jadi bisa percaya bahwa tulisan ini memang tulisan yang bagus. saya berikan contoh yang lain lagi. Nah, ini adalah kita nyata juga salah satu skripsi proposal mahasiswa S1. Ini tulisan yang dibuat oleh mahasiswa. Anda jangan membandingkan tingkat, memang kalau kita lihat sekilas profesionalnya, pasti saya yakin lebih profesional punya saya ya, karena saya sudah bertahun-tahun sekolah di sini. cuma yang saya, yang bukan masalah itu yang ingin saya, adalah kesan yang dibaca oleh tulisan. Jadi, kalau kita lihat tulisan ini, kan yang sebelumnya, kesannya oke, kita bisa lihat bahwa yang menulis sungguh-sungguh menulis. Nah, kalau yang ini, ya paragrafenya, ada satu paragraf sampai ke sini, melihat permalasan sebut, maka perlu dilakukan bla-bla-bla. Human-centered design adalah pendekatan bla-bla-bla, Saito dan Ogawa 94. Itu saja. Padahal kita tahu, human-centered design itu banyak sekali yang nulis. Kenapa dia hanya baca satu? Jadi, kita bisa melihat bahwa usahanya yang bersangkutan, itu dia baca satu saja. Tidak banyak yang dia baca. Kemudian dibilang, tahapan dari konsep hasilnya adalah analisis konteks, bla-bla-bla-bla titik. Tidak ada referensi. Siapa yang nulis? Siapa yang bilang? Memberikan kesan apa? Kalau saya baca ini, kesan yang saya dapat adalah, dia kurang usaha. Kurang banyak yang dibaca. Begitu ya. Jadi, referensi itu penting sekali untuk menunjukkan seberapa dalam Anda memahami sesuatu. Kemudian, pilihan referensi, pilihan ini, juga menunjukkan seberapa tahu Anda tentang bidang yang Anda pelajari. Semakin Anda pintar memilih mana yang tidak, itu menunjukkan semakin profesional Anda. Semakin banyak pengetahuan Anda. Jadi, teman-teman ya, harus begitu ya. Hati-hati, referensi itu adalah bagian dari kita menunjukkan bahwa kita profesional, bahwa kita tahu apa yang kita kerjakan, bahwa kita sungguh-sungguh belajar. Saya lanjutkan lagi. Nah, salah satu hal alasan lain yang penting harus kita tunjukkan, mengapa kita perlu menunjukkan referensi, adalah memudahkan kita menelusuri asal pemikiran. Saya berikan contoh punya asa ini. Ini kan, ada referensinya ya. Kita ini manusia biasa, dan kita ini pasti punya salah. Termasuk saya pun juga. Kalau saya baca paper orang, belum tentu, saya bisa paham betul, belum tentu, belum tentu, saya bisa paham betul, apa yang diminta oleh paper itu. Kan kita manusia biasa ya, dalam memahami sesuatu, bisa jadi kita salah paham. Nah, makanya, saya berikan referensi ini. Untuk apa? Untuk, oke, saya punya kemahaman begini. Mungkin saya salah. Jadi, coba, pemuluh, atau pembaca, maaf, ini kayaknya ada yang belum di, belum ada yang belum di mute ya. Terima kasih. Jadi, maaf, saya tuliskan ini, untuk membantu, untuk menjadi transparan. Jadi, bisa jadi saya salah paham, jadi silahkan dilihat, referensinya yang asli, mungkin saya salah. Kalau saya salah, ya berarti, kalau Anda memiliki pemahaman yang berbeda dengan saya, maka, ya, saya mungkin, mungkin salah, atau mungkin kalimatnya, apa yang digatakan penulis sebelumnya, itu memang multiinterpretasi. Jadi, dengan begini, maka saya menjadi transparan. Apakah yang saya ucapkan, itu benar atau tidak, sesuai atau tidak, sepakat atau tidak, dengan orang lain, ya. Jadi, kalau kita kasih referensi begini, akan memudahkan, menelusuri asal pemikiran, sehingga bisa diklarifikasi. Apakah saya salah paham, apakah memang multiinterpretasi, atau bagaimana. Nah, ini adalah salah satu contoh lagi, ini pekerjaan mahasiswa lagi ya, kita bisa lihat bahwa, nih, organisasi WU menyatakan COVID-19 sebagai darurat, pada 30 Januari 2020, serta pandemi pada 11 Maret 2020. mana referensinya? Siapa yang bilang? Jangan-jangan yang nulis lagi, sedang mimpi dia nulis begitu. Kalau begini kan, kita nggak bisa, nggak bisa, apa, tahu ya, sumber, siapa yang bilang, gitu. Dua kasus pertama, terpulang filmasi ini, setelah menjalani tes rumah sakit penyakit infeksi, Profesor, siapa yang bilang? Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama COVID-19 pada 2 Maret. Siapa yang bilang? Ya, ini, menurut saya, tidak transparan. Jadi, tentunya akan berkesan bahwa penulis tidak berani, menunjukkan rujukannya. Saya sebagai pembimbing, atau sebagai penguji, kalau melihat ini, apa pikiran yang ada di kepala saya? Yang ada pertama di kepala saya adalah, sang penulis copy-paste satu paragraf dari tempat lain. Termasuk ini juga ya, paragraf kedua. Jadi, makanya hati-hati, kelas, Anda semua, teman-teman semua, ketika kita menulis, jangan dikira yang baca itu tidak punya persepsi. Saya baca ini, saya langsung mikir, ini orang, sepertinya copy-paste dari laporan orang lain, atau dari suatu di online, berit langsung satu paragraf, berit langsung dua, paragraf. Jadi, dia tidak berani, transparan, mana sumbernya. Oke? Yang ini juga, ini kurang baca. Jadi, itulah kenapa kita penting sekali, menuliskan referensi. Untuk tugas, ataupun untuk skripsi, ataupun untuk, sebagai Anda ingin pamer, misalnya Anda ingin, menunjukkan pengetahuan Anda. Itu penting sekali ya, karena itu menunjukkan seberapa profesional Anda, pada pekerjaan, pada apa yang Anda rakinkan. Jadi, itu manfaatnya referensi. Mudah-mudahan setelah mengetahui itu, Anda jadi lebih semangat lagi, semangat lagi, sharing, menambahkan referensi di dalam tugas Anda, ataupun di dalam skripsi Anda ya. Jadi, skripsi ataupun tugas, bukan hanya perkara, diberi tugas, diselesaikan. Enggak. Itu perkara kita melatih, apalagi masih kuliah ya, belum dulu. Melatih diri menjadi profesional ya. Nah, ini juga mengapa perlu mengetahui referensi untuk kuliah. Jadi, kita sama ya, agar dapat nilai maksimal, menghindari plagiasi. Kemudian, kalau kita banyak baca referensi, maka kita akan jadi dapat pengetahuan lebih banyak. Perlu kelas ketahui, Anda semua ketahui, plagiasi adalah kesalahan paling besar. Ya, adalah salah satu kesalahan paling besar dalam kehidupan akademik. Apa namanya, hukuman untuk plagiasi itu berat. Orang yang profesor bisa batal profesornya. Barangkali pernah dengar kasusnya Bapak Anggito Apimanyu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya. Jadi, Bapak Anggito Apimanyu ini ahli ekonomi, beliau sangat terkenal. Saya sering mendengarkan ceritanya Bapak Anggito Apimanyu, karena memang enak kalau ngomong beliau ini. Beliau itu dosen UGM. Apalagi ya, bahkan masuk kalau nggak salah jadi, entah pernah jadi juru bicara presiden, atau pernah jadi, pernah masuk ke istana lah. Dan cukup sering masuk di TV. Beliau harus keluar dari, tempat beliau mengajar ya, pindah tempat, karena terkena kasus plagiasi. Sebegitu beratnya, kasus apa, hukuman untuk plagiasi. Mungkin Anda juga pernah dengar ya, ada profesor yang gagal, profesornya dicabut, profesornya karena dia plagiasi. Jadi, plagiasi itu adalah hal, salah satu dosa besar di lingkungan akademis. Makanya, mencari referensi yang baik, mencantumkan referensi dengan benar, itu adalah hal yang sangat penting, yang harus Anda pegang. Keprofesionalan Anda, itu bisa hilang, kalau Anda teridentifikasi plagiasi. Apalagi zaman sekarang, semua-semua ada di online, semua-semua bisa di copy paste, semua-semua mudah dicari. Maka, mencantumkan referensi menjadi hal, sangat penting, karena kita tidak ingin, oh iya, maaf saya ini ya, mencantumkan referensi menjadi sangat penting, karena kita tidak ingin, di masa mendatang, kita terjegal, karena kesalahan kita di masa lalu. Ya, barangkali dalam kelas ini, nanti di dalam ruang ini, lima, enam tahun lagi, ada yang jadi orang terkenal, mendirikan startup, unicorn gitu ya, eh, tapi kemudian ada orang lain, nggak sengaja uli-uli, di Facebooknya dia, atau di sosmednya dia, atau cari di Google, ternyata skripsinya, semuanya copy paste dari skripsi orang lain. Kebayang nggak sih, ada pimpinan unicorn, kena diterpah bagai bahwa Anda adalah pelakian. Saham Anda mungkin bisa turun gitu. Jadi, jangan main-main dengan pelakiasi, karena sangat-sangat, kalau nggak ketahuan Anda oke ya, tapi kalau ketahuan sangat-sangat berbahaya. Mungkin masih ingat dulu ada, anak SMA namanya Alvi, yang pemikirannya, bahwa dibaca orang itu bagus sekali, untuk anak SMA, kemudian sampai dipanggil presiden, eh, ternyata semua yang dia tulis itu pelakiasi. Sehingga, ya sudah, hilanglah dia redup ya, padahal kalau dia dulu tahu, kalau yang dia tulis itu pelakiasi, kan tinggal dia berikan referensi, beres gitu. Dia akan terhindar dari pelakiasi, dan dia masih terkenal. Ya, itu ya, jadi Anda semua harus hati-hati, dan harus sadar, referensi itu sangat penting, menulis dengan benar itu sangat penting, mencari referensi yang bagus itu juga penting, untuk membuka jalan kita, di masa mendatang menjadi profesional ya. Nah, sekarang kita langsung ke intinya, setelah sekian lama, saya muter-muter meyakinkan teman-teman semua, tentang pentingnya referensi, sekarang bagaimana sih cara kita mencari rujukan, mencari referensi. Pak Syafudin, maaf Pak, saya ingin tahu waktunya berapa menit nih Pak? Masih cukup, masih ada 30 menit lagi. Oh, gitu nih, maaf Pak, ini kayaknya memang hampir semua dosen, kalau disuruh ngomong, panjang. Gak apa-apa ya. Nah, kita sekarang ke bagaimana mencari rujukan, ini adalah hal yang paling penting, kalau Anda sudah tahu, pentingnya rujukan untuk kehidupan Anda di masa mendatang, sekarang pertanyaan, persoalan, masalah selanjutnya yang harus Anda pecahkan adalah, bagaimana kita mencari rujukan ya? Sumber rujukan, seringkali Anda pakai Google, atau search engine apapun ya, makanya saya berikan guru dan guru. Menurut saya, pribadi memang Google bisa digunakan untuk memulai, ya, tapi Google ini tidak dapat digunakan sendiri, jadi Anda nggak bisa hanya cari dari Google. Kenapa ya? Seperti yang saya bilang tadi, karena kita ini harus satu langkah lebih maju, daripada orang yang cuma cari di Google, karena kita punya gelar di situ, kita cari uang di situ, kita makan dari situ, maka kita harus lebih pintar. Itu tantangan dokter-dokter Jaman sekarang ya, susah ya dokter Jaman sekarang ini, karena pasien itu sudah pada googling semua, nanti ketemu sama dokternya, nanya yang dokternya nggak ngerti gitu. Ini ada kejadian saya dulu kemarin itu, kita diskusi, teman saya tuh anaknya kena jemam berdarah, dan dia browsing-browsing, katanya jemam berdarah ini ada vaksinnya. Saya kemudian jadi penasaran juga, karena memang jemam berdarah bagi ibu-ibu macam saya ini, adalah hal yang sangat menakutkan. Anak saya pernah kena jemam berdarah sekali, yang pertama, dan tentunya saya takut anak saya kena jemam berdarah yang kedua, karena katanya yang kedua itu bisa lebih parah daripada yang pertama kan, jadi saya sangat takut itu, karena teman saya bilang ada vaksin, coba aja browsing di Google. Nah, saya kan juga jadi browsing di Google gitu ya, ternyata memang iya, katanya di Filipina, apa Thailand ya, saya lupa, tahun 2017, semua anak kecilnya sudah divaksin, di memberdarah batch pertama. Gitu, katanya di situ ya. Nah, tapi beritanya terus saya baca berita agak simpang siur, maksudnya, saya baca koran ini bilangnya begitu, koran yang itu bilangnya begini gitu. Dan juga ada problem sama search engine. Jadi, Google ini kan search engine yang punya AI. Kalau kita nge-click apa, nanti waktu kita nge-search yang kedua, yang muncul adalah apa-apa yang relevan sama apa yang kita klik sebelumnya. Jadi, sulit buat kita mencari sumber yang, apa namanya, bertentangan, ya kan? Kalau kita sudah suka sama, misalkan suka sama Apple, perusahaan Apple gitu maksudnya, klik Apple terus-terusan di Google, waktu kita search, nanti yang keluar yang berkaitan dengan Apple. Kita sulit gitu cari yang di luar Apple, karena search engine Google ada AI-nya itu tadi ya. Sama juga dengan saya, karena saya klik vaksinnya ini, nanti lalu halaman saya isinya berita-berita yang berkaitan dengan, apa namanya, dengan penyuntikan vaksin. Bicara saya ingin tahu, apakah itu terjadi di semua negara, kemudian di Indonesia kenapa enggak, itu sulit sekali cari beritanya. Kemudian ada simpang siur juga, tentang vaksin. Jadi, saya bingung. Nah, kemudian teman saya bilang, nantilah aku tanyakan ke dokter, mumpung anakku masih di rumah sakit, dokternya tiap hari visit. Katanya, teman saya begitu. Nah, dia tanya ke dokternya, dokternya bilang, oh, enggak ada itu vaksin jemang berdarah. Kebayang enggak sih? Kita. Jadi, padahal kita baca kan ada vaksinnya ya. Nah, jadinya teman saya bilang ke dokternya, Kak, saya berusin kok ada ya vaksinnya. Nah, sebagai dokter, seorang profesional, dia harus gimana? Ya, tadi itu ya, dia harus lebih selangka lebih banyak kepada Google. Maka, Pak dokternya harus punya penjelasan lebih lanjut. Kenapa ada berita vaksin, tapi kok dia bilang vaksinnya enggak ada di Indonesia? Gitu ya. Jadi, memang Google itu bisa kita pakai, tapi kita sebagai profesional, kita harus satu langkah lebih maju dari Google. Karena nanti Anda akan ketemu orang-orang yang bisa browsing. Dan orang yang browsing itu pasti akan tanya, kalau jawaban Anda bertentangan dengan apa yang dia bisa browsing. Saya punya ada YouTube video, ingin saya share, agar Anda bisa melihat, pentingnya, kenapa Google itu enggak bisa kita buat sebagai sumber referensi. Sebentar, saya kalau saya, tunggu ya. Ini ke-share enggak? Enggak ya. Tidak. Sebentar. Sebentar. Share screen. Sebentar ya. Saya agak ayah ini. Ini gimana caranya biar suaranya ikut ke-share ya? Oke. Share sound kiri bawah di jentang, Bu. Sebentar ya. Kiri bawah. Ini justru saya buka. Terus. Oke, ya, ya. Sebentar. Share sound. Terima kasih Mas Yonas. Sudah di Jopri. Ini tentang why can't we just, why can't I just Google. Jadi, kenapa kita enggak pakai Google aja sih? Dan ini sudah dibuat 10 tahun yang lalu, sampai sekarang masih relevan. Mungkin-mungkin anda bisa lihat sini ya. Sebentar saya beritahu ya. Ya. There's a lot of stuff. I'm finding out all sorts of stuff I never knew before. I'm not sure just how much I should put in. I think I might just focus on a couple of key papers. Oh man. The teachers here just don't get it. I put in loads of stuff, but I got marked down because it wasn't scholarly enough. What does that even mean? What sort of stuff did you put in? Look, I Googled and found all these great websites about binge drinking and quoted from them. I referenced them and everything. It's not fair. I put in lots more stuff than you did, but you got a better mark. Well, you can't just Google. Why not? Googling is great and everyone does it for some things, but it's not so great for our uni assignments. Huh? Uni assignments are about preparing us for being health professionals. Haven't you heard of Cypochondria? Is that the disease with the ration? Haha, very funny. No, I know what it means. I always look up what I might have before I go to the docs. Exactly. Well, I want to be more than one Google page ahead of my clients. Anyway, if you just Google, you're missing out on half the information. available and you don't know if what you're getting is okay to use in uni assignments. Google only searches the tip of the iceberg and sometimes not even that very well. Google is a popularity contest, not a judge of what is worthwhile. And anyway, our uni guide did say we needed to use scholarly literature and other credible information. Google just doesn't cut it. Look at this search. Let's type in binge drinking in Google. What's the matter with these? Especially the Wikipedia article. It has references at the end and we've been told to use material which is referenced. Anyone can put anything on the internet and whilst you might read stuff to give you an idea of the topic, you shouldn't use it to back up your arguments in your assignments, especially Wikipedia, as that's an encyclopedia that can be updated by anyone. Yeah, I always forget that. I just treat it like a proper encyclopedia. So where do I go to get good information? Well, I find the best things in some of the databases on the library website. The library databases list journal articles which have been checked by academic experts in the field who've done proper research. You know it's verified, unlike Wikipedia. What databases? Where did you learn about those? It's in the information literacy modules they told us to use on the library website. There's good hints about searching the library databases and even searching Google to get academically credible staff. Yeah. Okay. Itu ya. Mungkin saya ceritakan ulang lagi. Saya kembali ke... Saya ceritakan ulang lagi bahwa tadi itu ceritanya dua mahasiswa punya tugas untuk membahas tentang kecanduan alkohol gitu ya. minum alkohol kebanyakan. Yang satu pakai paper. Dia punya hanya beberapa key paper yang dia ambil. Yang perempuan. Yang laki-laki dia nge-sets di Google lalu dia ambil-ambil kemudian dia berikan referensi. Ternyata di akhir yang laki-laki nilainya jelek. Yang perempuan dapat nilai bagus. Kenapa kok gitu? Kemudian dia kan bingung. Kenapa kok aku dapat jelek? Kan aku merujuk semua ya. Dia memang mencari di Google tapi semua tulisan dia sudah disitasi. Penting ya. Sekali lagi kita sebagai akademisi harus kita sebagai anggota akademis harus mencitasi tulisan kita. Si laki-laki ini sudah mencitasi tapi tetap dapat jelek. Karena sementara si perempuan ini dapat nilai bagus. Kenapa bisa begitu? Karena memang data di dalam Google itu tidak semuanya bagus. Data di Google itu ada yang tipenya siapa saja bisa nulis. Seperti Wikipedia siapa saja bisa nulis. Jadi itu tidak bisa jadi referensi. Yang nulis itu siapa? Kita juga tidak tahu kan. Kemudian website-website itu juga tidak bisa jadi sumber referensi. Kecuali misal website-nya itu website-nya PBB. Website-nya kementerian. Kita tahu bahwa yang menulis itu adalah resmi ditulis sudah melalui edit public relation-nya kementerian sehingga itu bisa kita citasi. Tapi website-website blog punya siapa atau apa itu tidak bisa kita jadikan referensi. Jadi kemudian di mana kita harus mencari referensi? Nah, kalau di film tadi di short movie tadi dia cerita kita bisa cari melalui perpustakaan. Di kita di Brawijaya pun juga Anda bisa mencari melalui perpustakaan. Bapak, Ibu yang mengelola perpustakaan mereka beliau-beliau adalah orang yang memiliki pengetahuan memiliki keahlian dan juga sudah belajar cukup lama untuk mengelola rujukan-rujukan yang baik. Kemudian buku bisa masuk perpustakaan atau sebuah link bisa ada di perpustakaan apa sumber online itu ada di perpustakaan itu bukan asal-asalan gitu. Itu memang dipilih proses. Oleh karena itu sumber-sumber dari perpustakaan itu jauh lebih dapat dipercaya daripada kita hanya melalui Google saja. Ya. Bentar, bentar. Ya. Jadi, kalau kita punya rujukan maka harus dipercaya dan Brawijaya menyediakan perpustakaan. Ini website perpustakannya Brawijaya kita saya buka ya sekalian juga biar teman-teman juga bisa lihat sama-sama dalam tali Bu Kristina akan lebih jelas lebih detail tentang ini saya sih saya hanya sebagai orang yang pakai sebisa saya kita ini sudah saya buka belum sih ini ini kalau kita buka perpustakaan Google dan mungkin Anda bisa lihat saya bikin buka tab banyak sekali sedikit cerita kalau Anda lihat di sini ini ini paper ini produk ini ini paper lagi yang ini paper juga ini sudah ini semua paper semua jadi saya ingin menunjukkan bahwa kita untuk profesional kita banyak baca paper untuk menambah pengetahuan kita daripada hanya membaca Google Google saja daripada membaca searching yang ada di Google ini kalau Anda ke pepustakaan Nafsar Gawijaya maka Anda bisa lihat ya di sini ada searchnya nah saya biasanya search di sini misalkan salah satu journal yang bisa saya percaya itu ada information and management saya bisa cari di sini kemudian saya akan klik search lalu send anyway ini memang maka di perpustakaan akan membantu kita mencari sumber-sumber yang terpercaya yang bisa Anda baca sebagai referensi ya kenapa kok pakai Google saja seperti alasnya karena tadi itu kalau kita cuma Google saja maka nanti yang keluar itu bisa macam-macam yang barangkali bercampur antara yang terpercaya dengan tidak yang terpercaya tapi kalau kita dari perpustakaan kita bisa hampir yakin gitu kita punya keyakinan bahwa ini sudah melalui minimal proses akademis proses seleksi lah minimal ya yang bisa lihat di sini ada berbagai macam naskah-naskah paper yang terkait dengan information and management dan saya bisa lihat orang-orang yang memang biasa menulis di bidang saya jadi semakin Anda sering semakin teman-temannya sering nge-searching sering cari paper Anda akan melihat nama yang itu-itu aja nama itu-itu aja Anda jadi tahu oh orang ini itu orang yang memang cukup terkenal di bidang saya kalau Anda jarang baca bajanya naskahnya tidak terseleksi dengan baik Anda nggak akan tahu gitu siapa orang yang terpandang di bidang kita dan siapa yang tidak terpandang karena ya yang Anda baca itu lagi itu lagi kalau saya saya tahu nih Patrick Chow ini profesor yang sangat terkenal di bidang saya jadi saya bisa lihat tulisan dia ini ini yang kalau ada namanya dia saya hampir yakin itu bagus ada juga ini ada Olivia Ratiago ini orang yang terkenal di bidang saya dia banyak sekali menghasilkan publikasi gitu ya jadi itu tadi semakin Anda sering membaca Anda juga akan mengenali orang-orang yang memang penting ada Eric ini Eric Wang ini juga beliau sangat terkenal Hian Yeh ini sangat terkenal di bidang sistem informasi Anda kan bisa lihat Anda selesai baca semakin tahu mana yang bagus mana enggak sama seperti film saya suka sekali film jadi karena saya suka sering nonton film akhirnya kan saya tahu ya produser yang bagus itu siapa kalau dia ngeluarin film saya akan ingin nonton buku juga novel saya punya beberapa penulis novel favorit yang kalau dia ngeluarin buku saya akan berusaha untuk membaca misalkan Pramudia halo I'm back halo tes tes question mark akhirnya co maaf ya ini siapa ini ya tolong ya oke terima kasih jadi kalau kita tahu kalau kita sering baca saya lupa saya baca novel maka kita akan tahu kan penulis yang fokus dan penulis yang enggak kemudian selera penulis kita itu menggambarkan kita misalkan saya suka sekali Pramudia Anandatur saya suka Ahmad Tohari mungkin enggak dengar ya Anda enggak pernah dengar ya mungkin kalau penulis sekarang saya lupa saya saya coba browsing lagi saya lupa namanya sudah cukup lama saya enggak baca ya Ayu Utami saya suka sekali Ayu Utami betul Dewi Lestari ada yang suka ada yang enggak Asmana dia saya tidak suka nah ini apa yang saya suka itu kan menggambarkan saya Anda tahu saya suka Ayu Utami saya suka Ahmad Tohari saya suka Pramudia Anandatur saya suka beberapa Dewi Lestari tidak semuanya saya suka Andrea Hirata beberapa tidak semuanya itu menggambarkan apa menggambarkan saya jadi seperti tadi you are what you read karena saya Anda tahu saya suka yang seperti itu maka Anda bisa bayangkan berarti naskah yang saya suka itu adalah naskah yang modelnya begitu nah sama juga dengan tulisan jurnal begini saya suka saya menunggu tulisan saya banyak membaca Patrick Chow Xi Yen Yeh Eric Wang kemudian saya banyak membaca tulisannya disini tidak ada ya saya memang jurnal ini kebetulan tidak dirujuk tidak dilanggan oleh perpustakaan kita jadi tidak ada saya suka Davison Robert Davison mungkin Anda tidak tahu nah kalau Anda tahu apa yang kumpulan penulis-penulis yang saya ikuti maka Anda akan tahu seperti apa selera saya dan dari selera kita tahu kan mana selera yang bagus mana selera yang jelek jadi bukan bagus jelek maksudnya mana selera yang menarik mana selera yang tidak menarik sama juga modul pakaian gitu ya mana gaya bungsanannya bagus mana gaya bungsanannya jelek jadi apa yang kita baca itu membentuk kita oleh karena itu oleh karena itu oleh karena itu sekali lagi saya tekankan penting sekali buat Anda membaca yang banyak lalu pelan-pelan membentuk membangun selera Anda sehingga dari selera Anda itu maka Anda akan mendefinisikan Anda gitu kalau Anda ya kalau kita biasanya baca yang jelek baca yang naskah novel yang tidak terlalu bagus ya kan berarti selera kita gitu ya jadi kalau film kita suka film kelas kedua ya berarti selera film kita film kelas kedua gak akan pernah kita bisa masuk atau memahami naskah-naskah sekelas Oscar kalau kita gak bisa memahami naskah sekelas Oscar ya selama itu juga kita gak bisa menghasilkan karya atau menghasilkan sesuatu yang mampu yang sebagus atau sekelas Oscar begitu jadi kalau di BroJS Anda tinggal datang ke website-nya lalu Anda bisa cari ya sekarang selanjutnya ya kalau kita sudah tahu referensinya maka PR kita selanjutnya adalah bagaimana kita menulis jadi kalau kita menulis rujukan itu harus lengkap kenapa agar dapat ditelusuri kembali dan dalam menulis rujukan itu punya berbagai standar ya jadi Anda gak bisa ngasal karena memang sudah ada standarnya kok gitu sih ya saya juga bingung ya terus terang apalagi zaman sekarang apa-apa mudah dicari ada big data mungkin ini karena zaman dulunya ini dulu itu kan gak semudah sekarang mencari referensi jadi ada orang-orang membangun standarnya masing-masing dan kalau kita mengikuti standar ini maka kita bisa sekilas akan tahu mana yang rujukannya lengkap mana yang tidak itu membantu kalau saya sih itu membantu saya untuk tahu apakah jurnal apakah sebuah naskan ditulis itu sudah menuliskan rujukan dengan baik dengan lengkap atau tidak ya nah standarnya macam-macam ada APA Harvard IEEE dan lain-lain kita mau pakai yang mana ya tergantung tergantung kita kebiasaan di tempat kita barangkali kalau di Brawijaya sekarang Vilkom terutama ini 50% 50% ada yang pakai Harvard ada yang pakai IEEE kemudian untuk memasukkan naskah ini kita bisa menggunakan berbagai macam aplikasi misalnya Mendeley jadi kalau kita nulis manual itu akan sangat sulit sekali dan bisa membuang banyak waktu nah kita bisa permudah dengan menggunakan Mendeley saya akan tunjukkan seperti apa saya pakai Mendeley dulu pakai OneNote nah ini ini Mendeley saya mungkin bisa dilihat ya kelihatan ya jadi di sini isinya adalah list-list jurnal yang saya pakai untuk kerujukan nah kemudian di kanan ini ada saya sekilas aja karena untuk pengenalan ke teman-teman semua terutama yang ingin membuat laporan tugas atau skripsi salah satunya bisa pakai Mendeley ada yang lain misalkan OneNote dan lain sebagainya ada yang pakai latex juga cuma saya pakai Mendeley karena lebih gampang buat saya saya sedang males belum minat belajar latex dulu pernah tapi terus lupa nah kalau kita pakai Mendeley nanti akan bisa ya ini judulnya kemudian penulisnya siapa apakah ada bagian dari buku tahun berapa dan halaman berapa jadi ini ada Doctors Doolittle's Technology jadi ini penelitian tentang kenapa sih dokter itu kok agak susah gitu adopsi teknologi baru dibuat oleh Van Kates ini adalah orang yang sangat terkenal di bidang saya nah ini volume-nya 22 jurnalnya jadi dia sudah volume 22 artinya apa artinya dia jurnal sangat established sudah cukup lama jurnalnya artinya dia mampu bertahan yang menunjukkan pengelolaannya baik ini kalau saya nah ada jurnal lain lagi ya saya menulis di sini pengolahan same covariance space dengan modul 8 kalau Anda lihat di sini volumenya masih volume 1 jadi artinya apa jurnal ini mudah sekali tentunya profesionalnya kalah dengan jurnal yang misalkan ini ya ini juga saya juga sih volume 30 ya jadi dari sini Anda sebenarnya juga bisa menentukan bisa membayangkan kualitas manajemen jurnalnya yang ini 30 yang tadi sudah volume 30 yang tadi masih volume 1 berarti kan yang volume 30 tadi lebih lebih lama artinya dia lebih profesional gitu ya ini mendeley saya lalu gimana sih cara pakainya cara pakainya kalau saya jadi saya share oke saya akan share misalkan saya sedang menulis naskah ini sebuah ini saya sedang menulis sebuah naskah untuk publikasi selanjutnya nah disini saya ingin memasukkan rujukan ya gitu ya misalkan disini saya mau masukkan aduh ini sudah banyak sekarang rujukan nah ini ya saya ingin memasukkan sebuah rujukan maka saya tinggal klik incercitation lalu misalkan saya ingin memasukkan naskahnya orang yang Vendkates salah satu yang terkenal di bidang saya The Rise of Human Machines How Cognitive Computing Systems Challenge ya ini saya klik oke search maka dia akan otomatis masuk disini Swiss and Vendkates dan juga otomatis akan bertambah di daftar referensi disini daftar referensinya mana Swiss and Vendkates RS Swiss ya ini dia otomatis Swiss and Vendkates The Rise of Human Machines How Cognitive Computing Systems Challenge Assumption of User System Interaction kalau kita pakai aplikasi akan semudah itu jadi kalau misalkan ini karena buat contoh ini saya hapus ya ini saya hapus maka otomatis referensi juga akan hapus akan hilang PQRS oh ini harus saya saya refresh ya refresh akan hilang stressnya tadi ya jadi begitu kalau kita pakai app aplikasi apapun aplikasi akan jauh lebih mudah bagi Anda untuk mengelola referensi ya itu ya ini contoh Mendeley sudah saya tunjukkan tadi kalau pakai Mendeley akan memudahkan pukar referensi dan terima kasih maka bisa saya simpulkan apa yang saya sampaikan hari ini adalah satu pentingnya referensi untuk masa depan kita dan juga untuk pembentukan karakter kita sebagai pribadi yang profesional kalau Anda ingin betah lama di dunia komputer Anda ingin membuat track record nama baik di nama baik di di situasi apa di di konteks sistem informasi maka referensi mencari referensi yang baik konsisten memperbanyak referensi itu adalah hal yang penting Anda lakukan kemudian kita juga bicara mengapa kita perlu referensi saya juga bicara mengapa kita tidak boleh sebaiknya hanya menggunakan google sebaiknya jangan hanya menggunakan google harus menambahkan hal yang lain kita juga membahas bagaimana perpustakaan brawijaya sudah mensupport kita untuk menjadi profesional untuk belajar menjadi profesional dalam dalam konteks referensi dan terakhir saya juga menunjukkan bagaimana kita menulis referensi seharusnya serta tools yang bisa kita pakai dalam untuk membantu kita melakukan referensi apa yang saya sampaikan hari ini di materi ini sebetulnya hanya kulitnya saja hanya sebagai pengantar sebelum Anda nanti sungguh-sungguh terjun dan mempelajari dengan sungguh-sungguh ya terima kasih banyak atas perhatiannya terima kasih Pak Syaf mungkin terima kasih juga Bu Christina sejarah sabar mendengarkan saya kembalikan ke Pak Syaf mungkin terima kasih Bu dia mohon maaf untuk untuk diskusinya kita jadikan satu saja nanti sama Bu Christine ya begitu juga untuk teman-teman peserta dalam pertemuan ini nanti kita akan ada waktu diskusi cukup banyak baik yang bersifat konsep seperti yang disampaikan oleh dia tadi ataupun nanti yang sifatnya teknis nanti akan disampaikan oleh Bu Christine ya oke kita lanjut saja langsung dengan Bu Christina Minarso SSM HUM dia adalah seorang Librarians atau Pustakawan Profesional di Pustakaan Universitas Brawijaya dia adalah alumni dari unitas penjajaran untuk program strata satunya dan strata duanya dari Universitas Indonesia nah sejak memulai karirnya dia mengabdikan diri di unitas Brawijaya sampai sekarang jadi apa namanya cukup dapat kita jadikan sebagai acuan untuk memahami hal-hal penting yang berkaitan dengan sumber-sumber referensi yang bisa kita gunakan untuk mendukung kegiatan perkulian kita khususnya yang disediakan oleh Universitas Brawijaya meskipun tadi sudah disinggung oleh sebagian oleh Bu Dia ya bagus sekali nanti secara detil baik yang berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang lain bisa disediakan yang disediakan oleh Universitas atau Perpustakaan Universitas juga hal-hal teknis yang berkaitan dengan prosedur bagaimana teman-teman bisa akses langsung baik secara online maupun secara maaf secara daring maupun secara touring atau datang langsung ke Perpustakaan Universitas saya kira itu saya persilahkan untuk Bu Kristiana Minarso untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan yang diberikan justru saya yang sangat merasa terhormat pada kesempatan kali ini dipilih untuk bisa menyampaikan materi sosialisasi di Fakultas Ilmu Komunikasi terima kasih banyak Bapak Saifuddin Ibu Dia yang saya hormati dan rekan-rekan Panitia dan semoga semuanya tetap sehat ya juga para mahasiswa Silkom Angkatan 2020 2021 semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat meskipun kondisi pandemi COVID-19 terus meningkat tapi semoga semuanya tetap sehat luar afiat baik terima kasih banyak kesempatannya jadi Ibu Dia Masya Allah benar-benar pengalamannya begitu banyak ya jadi tadi saya sama Pak Saifuddin sampai menyimak dengan sangat seksama begitu besar begitu banyak pengalaman dari Ibu Dia Masya Allah jadi kami merasa bangga justru Ibu Dia yang mempromosikan perpustakaan gitu dan lebih banyak memahami tentang perpustakaan daripada kami sendiri justru jadi terima kasih atas berbagi pengalamannya yang sangat berharga dan tambahan pengawasan juga untuk saya baik pada kesempatan kali ini saya disini sebagai perwakilan dari perpustakaan Nefuta Sdrawijaya akan menyampaikan mengenai layanan apa saja yang ada di perpustakaan sebenarnya sebentar saya share dulu baik jadi sebenarnya perpustakaan di masa pandemi sejak Maret tahun 2020 kami baru buka kembali di Oktober tahun 2021 sudah terpaksa harus tutup lagi karena arahan dari Bapak Rektor pada tanggal 14 Februari kemarin jadi mudah-mudahan ya pada teman-teman Filkom Angkatan 2020 dan 2021 sudah ada yang sempat berkunjung ke perpustakaan pusat sempat memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan mudah-mudahan jadi meskipun bagi yang masih belum sempat memanfaatkan perpustakaan pusat secara offline kami juga menyediakan layanan-layanan secara online yang bisa dimanfaatkan oke jadi outline yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang pertama adalah layanan perpustakaan pada laman LIB UBSID layanan peminjaman buku layanan pengembalian buku layanan pemusahan depository layanan bebas tanggungan layanan e-resources layanan sosial media kami kemudian informasi kontak perpustakaan jadi tapi ini nanti agak mungkin agak fleksibel ya jadi mungkin saya akan loncat-loncat dan oke mohon maaf mudah-mudahan secara saya terdengar jelas jelas bu oke jadi langsung saja saya ke alamat website kami nah disini maaf atau saya share langsung ke website-nya ya mohon maaf mohon izin untuk share ke website-nya dulu tak tak Terima kasih. 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 seluruh layanan yang kami miliki ini saya rasa adik-adik dekan mahasiswa lebih pintar ya dalam hal IT mungkin bisa bisa diakses di otak-atik sendiri atau jika diperlukan akan saya jelaskan untuk misalnya di sini eh kita coba klik icon digilip mohon maaf mungkin jaringannya agak ini ya agak lama mohon bersabar selamat menikmati selama ya atas saya buka di nah ini dari icon digilip tadi rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses buku apa sih yang diinginkan melalui halaman ini jadi tinggal diketikkan aja kata kunci yang diinginkan misalnya ingin cari buku tentang ekonomi tinggal diketikkan aja ekonomi kemudian diklik aja cari oke saya stop share dulu saya pakai yang ini aja oh mohon maaf menunggu terlalu lama jadi disini kita buka akun di jilipnya sudah bisa terlihat tadi di jilip UBAC ID nah ketika saya coba ini saya coba masuk untuk mencari buku pengantar akutansi pemerintahan disini ada bisa terlihat apakah bisa terlihat nah disini nah saya coba ketikan pengantar akutansi pemerintahan disini ada tiga hasil adik-adik bisa langsung di klik aja bukunya yang ingin dicari yang sesuai dengan yang diinginkan misalnya ini pengantar akutansi pemerintahan kemudian tinggal di cek di tanda merah yang sebelah bawah nomor panggilnya tinggal diingat kemudian tinggal menuju ke rak rak koleksi yang sudah disediakan jadi ini nomor panggilnya ada 657.835 adik-adik bisa langsung ke rak 657.835 nah begitu kemudian kemudian untuk peminjaman buku meskipun kami belum membuka layanan ini tapi saya sampaikan saja agar adik-adik kan-kan masih tahu tata caranya jadi tinggal klik ikon peminjaman buku kemudian tinggal mengisi form kemudian tinggal diisi sesuai dengan yang tersedia dan disubmit saja untuk pengembalian buku mohon gue silakan datang langsung ke perpustakaan dan menyerahkan buku kepada petugas jika ada denda petugas akan memberitahu dan membayar dendanya melalui bank mandiri kemudian bukti pembayarannya diserahkan kepada petugas dan petugas akan menyerahkan struktur pengembalian buku ke pemustaka kemudian disini kita ada layanan repository terima kasih terima kasih terima kasih mohon maaf ini slide-nya agak terlambat sampilnya nah ini dia jadi untuk pemesanan repository misalnya tadi adik-adik membuka icon repository kami kemudian ada skripsi atau tesis atau disertasi yang tidak full text dan itu diinginkan oleh adik-adik jadi bisa melakukan pemesanan repository harus menggunakan email ebay dikirimkan ke koleksi digital.ub.ac.id subjeknya repository request kemudian harus mengisi email nama isi dalam emailnya adalah nama name dan url repository yang diinginkan jadi coba nanti dicoba dicoba saja masuk ke repository kami misalnya ada skripsi tesis disertasi yang tidak full text itu bisa direquest ke kami dan kami akan kami kirim balasan emailnya 2x24 jam nah ini tadi repository icon yang sebelah bawah di bawah digilip mohon maaf telat lagi nah itu dia kemudian nah contohnya seperti ini misalnya misalnya pada skripsi ini skripsi di atas nama Pradani Ahmad Dwiqi misalnya tidak ada full text textnya nah bisa tinggal di klik urlnya di klik urlnya kemudian dikirimkan ke alamat email yang tadi saya sampaikan ke koleksi digilip at ub.acid nah ini untuk layanan bebas tanggungan dan serah simpan saya skip saja nanti bisa kalau misalnya sudah mau lulus nanti bisa diakses sendiri bisa tinggal mengisi form yang sudah disediakan kemudian saya lebih condong untuk menjelaskan tentang remote X ya jadi sebentar saya stop share dulu remote X ini adalah akses database electronic journals maupun electronic books yang kami miliki baik di dalam kampus lingkungan Brawijaya maupun di luar baik di rumah maupun di luar kota maupun di luar pulau pun bisa seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Dia tentang electronic journal kami saya stop share dulu saya share ke saya sebentar nah ini dia tadi Bu Dia sudah menjelaskan bagaimana untuk akses electronic journal maupun books yang kami miliki melalui summon web scale discovery namun mohon maaf Ibu Dia jadi sebenarnya pencarian melalui summon web scale discovery ini sudah tidak kami langgan jadi meskipun masih tampil list ini walaupun masih bisa digunakan tapi aksesnya kurang begitu qualified jadi mohon maaf untuk rekan-rekan mahasiswa untuk pencarian melalui summon web scale discovery di yang sebelah sini ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal karena sudah tidak kami langgan lagi caranya bagaimana untuk bisa diakses secara maksimal nah kalau misalnya tadi seperti Bu Dia saya coba ya sebentar information and management sebenarnya betul ya kami seharusnya memang tetap melanggan summon web scale discovery ini agar lebih memudahkan aktivitas akademika dalam memanfaatkan elektronik jurnal kami jadi sebenarnya ini lebih lebih gampang jadi one one search ya jadi satu-satu pencarian untuk semuanya namun ya sebenarnya karena keterbatasan dana jadi tidak kami langgan lagi dan mohon maaf nah ini tadi ketika Bu Dia masuk ke sini ada keterangan di sini pojok kanan atas off campus log in to access full text and more content jadi masih belum bisa digunakan tidak bisa digunakan untuk yang summon discovery ini ya bagaimana untuk bisa tidak off campus jadi caranya seperti ini sebentar caranya adalah mendaftar melalui account SSO dulu setelah di approve oleh admin kami rekan-rekan mahasiswa bisa mengakses si icon ini remote X saya coba ya remote X nah jadi harus masukkan dulu ntar saya coba masuk melalui account saya nah ini dia untuk database e-resources database yang kita langgan ada disini ada CNKI ada EBSCO Emerald Publishing IEEE Explore atau bisa langsung ke sini bisa ke list list view nah ini dia ada Cambridge e-journal ada CNKI EBSCO Emerald Publishing IEEE IG Publishing G-Store Nature Journal ProQuest Science Direct yang top jurnal ya Science Direct ini sama ProQuest yang paling banyak dicari kemudian Springer E-Book kemudian Springer Nature kemudian ada Wiley Wiley Digital Textbook dan Wiley E-Book untuk ada apa aja sih di Cambridge nah itu masih belum kami buat keterangannya nanti insya Allah menyusul bahwa misalnya Fakultas Ilmu Komputer ini bisa maksudnya kemana aja sih jurnal-jurnal yang kita langgan ini bisa di Emerald bisa di ProQuest bisa di Science Direct juga ada atau mau langsung pencarian ke secara umum bisa di sini tapi saya lebih sarankan ke masing-masing misalnya masing-masing publishernya ini masing-masing database misalnya pengen ke Science Direct kita coba Science Direct nah disini kita cari computer misalnya oke tinggal klik search nah kalau kalau kita akses melalui remote X yang kita sudah daftar disini di pojok kanan ada tulisan brought to you by Brawijaya University pasti ada keterangannya itu jadi ini ini yang sudah resmi yang sudah kita langgan yang bisa diakses oleh seluruh siditas akademika dimanapun dan kapanpun nah ini dia saya coba cari tadi pencarian melalui kata kunci komputer ada 2.591.000 sekian nah ini nanti bisa di filter sendiri oleh rekan-rekan mahasiswa lebih saya yakin rekan-rekan mahasiswa lebih canggih ya lebih bagus dasar Inggrisnya jadi bisa di filter melalui tahun artikel type-nya apa yang diinginkan publication title-nya juga apa jadi benar kata Budhya tadi Google oke tapi jangan menjadikan Google sebagai satu-satunya pencarian kita kita adalah apa yang kita baca jadi untuk menjadi seorang yang lebih profesional dalam mencari informasi membuat suatu karya ya kita harus membaca dari artikel-artikel maupun tulisan-tulisan mahasiswa yang juga profesional gitu yang disediakan oleh terutama yang disediakan oleh perpustakaan Universitas Zlawijaya dan disini inilah cara rekan-rekan mahasiswa untuk bisa mengakses jurnal-jurnal maupun buku yang sudah benar-benar qualified ya kemudian nah ini bisa di download full tag-nya ini kita langganan jurnalnya lumayan banyak jadi setiap tahun itu kita lebih dari 10 miliar hampir 11 miliar jadi kalau tidak dimanfaatkan oleh Universitas Akademika ya sangat sayang sekali monggo bapak ibu dosen kemudian rekan-rekan mahasiswa memotivasi untuk mahasiswanya untuk lebih banyak menggunakan e-resources kita kemudian kemudian coba cari lagi ini misalnya ke progress ada banyak yang bisa dimanfaatkan bisa dipilih sesuai dengan keinginan masing-masing masih loading nah ini dia ini udah progress kalau ilmu komputer itu apa ya Pak ya keyword keyword yang misalnya ada se-base ya decision support system bu kenapa bu dia decision d-e-c-e ini nyari apa basis data bu atau nyari apa aja ya mencoba decision support decision support g spasi system spasi system oke isinya banyak oke rekan-rekan mahasiswa juga bisa menggunakan boolean logic ya bisa menggunakan advanced search atau langsung ditambah dengan n kemudian or atau not ini bisa langsung ditambahkan di sini saya yakin tahu ya mahasiswa adik-adik saya yakin diajar diajarkan di ini di komputer misalnya seperti ini atau n semua atau pakai simbol plus atau pakai simbol plus seperti ini seperti ini jika bisa oke kita coba nah ini dia ada 2.700.000 sekian bisa di filter lagi misalnya hanya scholarly journal date-nya misalnya last 12 months atau selesai keinginan nah ini untuk akses full tag-nya bisa tinggal di klik di sini ada akses full tag atau mau melihat citasinya ada berapa kemudian kemudian abstract-nya saja bisa dilihat di sini ya jadi itu sekilas yang bisa saya sampaikan nanti bisa dieksplore sendiri oleh rekan-rekan mahasiswa kemudian terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 yang berhubungan dengan ruang baca di Pakultas Ilmu Komputer, teman-teman bisa masuk ke Halo Filkom. Di Halo Filkom itulah kita fasilitasi untuk melakukan komunikasi, baik yang berhubungan dengan layanan ruang baca, pertanyaan-pertanyaan spesifik, kebutuhan bantuan untuk menelusur artikel, katakan mahasiswa sedang membuat makalah, kesulitan mendapatkan artikel, kami bisa menyediakan untuk bantuan bimbingan, maupun pesanan, penelusuran terkait dengan sumber-sumber referensi. Saya kira untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, pesanan atau kebutuhan untuk mendapatkan sumber-sumber referensi, baik yang di Indonesia maupun di internasional, saya kira nanti kita bisa mudah kita lakukan, karena saya kira teman-teman sudah familiar dengan teknologi yang disediakan. Nah kami akan mengarahkan saja, apakah akan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Universitas Brawijaya, atau menggunakan fasilitas yang lainnya. Saya kira itu seperti tadi yang disinggung oleh Bu Dia, maupun disinggung oleh Bu Kristiana Minarso, bahwa sumber-sumber referensi ini sangat dibutuhkan ketika teman-teman harus melakukan proses pembelajaran atau proses berkuliahan. Saya kira Fakultas Ilmu Komputer cukup siap untuk menyiapkan, untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua. Itu yang kita harapkan pada pertemuan hari ini. Nah, masih ada waktu sedikit, kita coba untuk diskusi ya. Bisa tanya langsung ke Bu Dia, maupun ke Bu Kristina. Nah, saya persilahkan, silakan untuk mahasiswa yang mau menanyakan. Ari, silakan. Pak, sambil melunggu mungkin saya bertanya ke Bu Kristina atau ke Pak Siafungkin. Iya, iya, mencing. Begini Bu, Pak, kadang ada jurnal yang memang belum dilanggan oleh kampus. Nah, kira-kira solusinya untuk itu apa? Mungkin, ya memang kalau untuk dana kita nggak bisa langganan semua ya. Tapi kalau misalkan per artikel begitu, apakah dilayani atau tidak ya Bu? Ya, Bu Dia, kami melayani untuk pemesanan per artikel. Tapi mohon maaf untuk biayanya diserahkan kepada yang memesan. Jadi, tidak kami tanggung. Tapi kami bisa memfasilitasi itu. Langsung kami menghubungi publisher yang diinginkan. Misalnya, melalui Stains Direct atau EMRA atau jurnal apapun dari publisher apapun. kami fasilitasi itu. Nanti langsung kami hubungkan ke publisher-nya langsung. Dan untuk biayanya ditanggung oleh yang memesan. Ngapun Tenggai, Bu. Jadi, belum bisa ditanggung oleh Brawijaya untuk biayanya. Terima kasih, Bu, informasinya. Ya, sekadar biar kami tak paham tahu bagaimana. Kalau ada referensi yang kami inginkan atau kami butuhkan. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin saya bisa nambah, Bu Dia. Ini pengalaman selama berkecimpung di dunia penyediaan sumber daya informasi. Seringkali kita kan, tadi Bu Dia sudah menyebutkan bahwa Google segala-galanya. Ternyata memang tidak ya. Jadi, kalau saya baca hasil penelitian terakhir itu, Google itu hanya menyiapkan semua dokumen di dunia. Ini hanya 20 persennya. Yang 80 persen itu tidak bisa diindeks oleh Google. Jadi, kalau kebetulan mahasiswa-mahasiswa yang diperodi ilmu perpustakaan itu selalu diskusi berkait apakah semua sumber itu disediakan oleh Google. Kan tidak, tadi biasanya orang menggunakan Google itu hanya mengawali ketika dia mau menelusur informasi gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kita lihat bahwa banyak sekali sumber-sumber daya di dunia ini yang tidak bisa diakses oleh Google. Melalui Google atau tidak bisa diindeks oleh Google. Nah, perpustakaan melalui jaringan perpustakaan baik di tingkat nasional maupun di tingkat inasional biasanya bisa melakukan itu. Tentu ada yang biayanya dibebaskan dan Bu Kristina ya seperti itu. Tapi juga ada yang harus dikenakan biaya gitu. Seperti informasi-informasi yang sifatnya rahasia atau temuan-temuan baru yang tidak harus dipublikasikan karena alasan-alasan kebijaksanaan dan sebagainya secara umum itu bisa didapatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu gitu ya. Contohnya kalau Bu Dia sedang melakukan penelitian terkait dengan kebijaksanaan dampak teknologi itu kan mesti ada sebuah laporan atau sebuah artikel yang mungkin sifatnya rahasia dan tidak dipublikasikan secara umum kecuali untuk orang-orang tertentu untuk riset. Kalau riset biasanya kan hasilnya memang tidak dibutuhkan hanya sebagai dokumen pendukung untuk memenuhi kebutuhan riset kan gitu ya. Nah itu bisa dilakukan melalui perpustakaan karena memang di dalam perpustakaan itu ada jaringan luas baik di level nasional maupun di internasional. Saya kira itu jadi kalau Bu Dia membutuhkan sumber dari perpustakaan nasional tidak perlu ke Jakarta atau tidak bisa langsung ke perpustakaan nasional karena harus tahu background orang yang mencari informasi itu. Biasanya harus ada rekomendasi lembaga dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya spesifik, sumber-sumber spesifik. Nah yang tadi yang diceritakan Bu Christina itu yang Brawijaya tidak berlangganan karena jumlah provider yang menyediakan sumber itu kan banyak sekali. Brawijaya tidak mampu berlangganan, kemudian kita sangat membutuhkan, maka akhirnya munculnya adalah pembiayaan. Tapi semuanya bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber informasi itu. Itu kira-kira mungkin. Ya terima kasih Pak. Ya iya ya kalau mungkin nanti perpustakaan bisa membantu minta ke jaringan perpustakaan yang lain gitu Pak. Ya seperti itu. Terima kasih Pak. Nanti ada pertanyaan Pak Jijat Pak. Ya. Mohon maaf. Nah pertanyaannya bisa dibaca ya Pak. Di dalam chat Pak. Maaf. Budi ya bisa. Saya bajakan ya Pak. Ya. Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Muhammad Ilham dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2021. Ijin bertanya, apakah tujuan, apabila tujuan dari referensi adalah untuk menghormati dan melindungi karya sang pemilik IG, maka apa maksud dari self-citation? Mengapa ada namanya self-plagiarism? Bukankah karya sendiri berarti bebas untuk dipakai? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya Pak. Baik. Saya kira kebetulan yang membacakan tadi Budi ya itu jawabannya dari Budi ya kelihatannya. Oh nggak Budi ya. Nanti mohon bantuannya Pak Siafudin atau Bu Kristina menambahkan, barangkali saya juga ini. Karena memang kalau ini dari pengalaman Bu Kristina, Pak Siafudin, dan Mas Ilham. Self-plagiasi itu memang dilematis. Jadi, belum ada kesepakatan 100 persen. Boleh nggak boleh. Tetapi memang self-plagiasi itu sering dianggap, meskipun secara hukum itu tidak ilegal, maksudnya tidak melanggar hukum, tetapi dari sisi akademis itu sering dilihat sebagai melanggar etika. Jadi, sebetulnya kan seperti kita lihat, kita kalau profesional itu artinya apa? Artinya, seluruh yang kita tulis bisa ditelusuri. Dan kita menunjukkan dengan jelas mana ide kita, mana bukan ide kita. Nah, kalau self-plagiasi itu berarti ada sesuatu yang kita tulis, kita terbitkan dulu, lalu kita tulis lagi, kita terbitkan di tempat lain. Tapi nggak ngaku bahwa kita sudah pernah menerbitkan yang mirip di tempat lain. Nah, tentu ada pelanggaran etika di sini dari sisi bahwa kita nggak mengaku bahwa ini pernah diterbitkan di tempat lain. Kalau cuma itu 50-50 ya, kadang kita sudah nulis di mana, lalu dalam kelas kita bikin, kita presentasi. Nah, mungkin di saat itu nggak terlalu perlu kita bilang ini pernah saya terbitkan. Mungkin juga kadang perlu ya, ini bagian dari naskah saya kalau kita ingin disitasi. Cuma menjadi sangat melanggar apabila misal, ini pernah kejadian Pak Syafuddin, Bu Kristina, situasi di mana mahasiswa, laporan PKL-nya sama persis untuk skripsi. Nah, itu kan secara etika, kira-kira teman-teman di sini merasa fair nggak? Kalau ada teman lulus, PKL-nya persis sama seperti skripsi. Kalau misalkan ada teman satu PKL-nya, atau kalau Anda lihat teman Anda lulus dengan cara seperti itu. Bagaimana perasaan Anda? Dan dia tidak mengaku kalau PKL sama skripsinya sama persis. Kira-kira itu gimana? Menurut hati nurani Anda sendiri. Ya, kalau saya, saya rasa itu nggak fair ya. Masa satu pekerjaan berarti dinilai untuk PKL 4 SKS, skripsi 6 SKS, total 10 SKS. Tapi kita hanya mengerjakan satu kali. Itu kalau dari sisi saya. Dari sisi etika ya. Kemudian sarannya, saran saya gimana? Bagaimana kalau kita berada di situasi di mana kita, apa ada hal yang pernah kita pikirkan dulu, sudah pernah ditaruh di mana, terus kita ingin mengulang lagi, maka ada baiknya kita berikan rujukan. Ini ide yang sekarang ini nggak 100% baru. Ini pernah saya publis di tempat yang lain begini, gitu. Itu untuk menghindari jugaan melakukan self-plagiasi. Meskipun secara hukum, itu masih simpang siur. Belum ada 100%. Ada yang menganggap itu tidak boleh, ada yang bilang itu nggak apa-apa. Tapi secara etika, ya kalau ada situasi yang seperti PKL skripsi tadi itu bagaimana? Apakah, gimana ya? Kalau saya sih, saya tidak suka. Begitu Pak, dari saya. Baik, Budya, baik sekali. Silahkan Bu Kristina. Jadi, mau menambahkan saja. Menambahkan saja, Budya. Jadi, memang ini masih gate tadi, seperti yang disampaikan Budya, masih pro-contra. Ada yang mengatakan bahwa self-plagiarism itu nggak masalah, tapi ada yang mengatakan bahwa tidak boleh sama sekali. Kemudian kemarin saya sempat lihat untuk aturannya. Saya lupa aturannya di mana. Saya harus dupling lagi. Itu, kalau nggak salah, dari LIPI menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan itu, ya self-plagiarism itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan berdasarkan aturan itu. Dan sayang sekali, saya lupa sekali itu aturannya. Dan, ya, menurut saya sih, bagaimana caranya kita mengantisipasi itu. Jadi, pintar-pintarnya kita saja untuk para perasa mungkin, jadi sebisa mungkin tidak plug dengan apa yang sudah kita pernah kita publish. Misalnya, nah ini juga ada permasalahan di perpustakaan sebenarnya, di repository kami. itu kita sudah mau upload banyak deskripsi-tesis disertasi secara full-text. Kemudian, sebagian dari mereka menerbitkannya lagi di jurnal lain, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan itu terdeteksi di turn it in ya. Nah, itu jadi masalah juga buat kami. Akhirnya, ada permintaan langsung dari mahasiswa untuk menutup di repository kami. Jadi, ya, masih dilema juga untuk kami. Dan ini sekarang juga masih sedang diproses untuk kepastian lebih lanjutnya untuk peraturan rektornya seperti apa, untuk repository kami dan untuk publish artikelnya di jurnal nasional maupun jurnal internasional untuk mahasiswa yang sudah menyerahkan skripsi-tesis dan disertasinya ke repository kami. Ini nanti masih sedang kami pastikan lagi untuk peraturan rektornya seperti apa. Jadi, menurut saya sih sebaiknya sih diparafrasa ya, pintar-pintar parafrasa jangan langsung plok-jiplak meskipun itu karya kita sendiri. Jadi, 100 persen langsung diprok-jiplak gitu, kalau bisa sih ya parafrasa aja. Kan bisa lah diubah-ubah sedikit-sedikit untuk nanti bisa dicek lagi di turn it in tingkat ininya, kemiripannya seperti apa. Itu sih mungkin tambahan dari saya, Mata Nun. Oh ya, saya jadi ingat, isu itu memang teman-teman, terutama ini karena IT ya, karena adanya sifat teknologi itu persisten, itu tampaknya bagus, tapi kalau saya lihat sekarang sifat persisten ini bahaya. Ada positifnya dan negatifnya begitu. Jadi, apa yang sudah tertulis di internet, itu selamanya ada di situ. Saya rasa terkait dengan publikasi, memang harus kita punya dua definisi. Ini pernah kami bahas, Bu Kristina, dengan Pak Ismiarta, Pak Tatang, dan mungkin saya lupa, saya ingatnya dengan Pak Tatang, dan mungkin dengan dosen yang lain juga, bahwa ada namanya penyimpanan yang sebagai repository, kan ada arkif itu, arkif, kemudian ada mungkin repository, deskripsi, ada namanya publikasi. Nah, publikasi sama repository itu sebetulnya adalah dua hal yang berbeda. Jadi, kalau repository itu ya kayak gudang, apa-apa yang kita punya, taruh aja di situ gitu. Begitu kita publikasi, itu kan sudah melalui proses publikasi ya, ada editor, ada reviewer, sehingga naskah publikasi, sama naskah repository seharusnya mungkin diperlakukan berbeda. Kalau sama dengan repository, ya itu kan, apa namanya, ya kayak gudang tadi, kita mau bikin barang, itu kan kadang ngambil dari gudang, kita ketok-ketok, tapi yang kita buat jadi karya, itu bukan repository itu, tapi yang menjadi karya kita ya, yang sepeda, yang bahannya memang dari gudang. Mungkin seperti itu melihatnya ya, tapi memang ini memang perdebatan yang, tiada akhir, kalau di kita, karena di kita ini jumlah, mahasiswa jumlah orang-orang yang suka pelagian copy paste itu saking banyaknya, sampai proses, sampai taruh nggak tahu malu gitu, jadi kita sampai ingin mengungkapkan dalam bentuk aturan. Selama saya di Australia itu, dan jurnal-jurnal yang bagus, jurnal-jurnal saya, saya biasanya publis yang Astar, atau A, apa namanya, manajemennya sudah diakui internasional, itu tidak ada check turnitin, dan saya baru kali ini, waktu sampai ke Indonesia, baru saya kemana itu harus ada check turnitin, atau jurnal-jurnal yang di Egyptian Journal, Saudi Arabia Journal, itu minta check turnitin, tapi di tempat lain itu tidak minta check turnitin, karena memang di negara sana sudah ada kepercayaan diri gitu, bahwa lulusan kami, bahwa orang kami ini, kalau copy paste itu nggak ada gitu, itu sudah sangat, ada hal yang sangat-sangat memalukan, dan nggak ada orang melakukan itu, jadi Astar Sprad juga nggak bersalahnya begitu, cuma kalau di kita memang, mungkin di kita, di daerah Egyptian, daerah Saudi Arabi, mungkin daerah yang seperti itu, copy paste ini, karena ya itu tadi ya, bagian menghargai karya bentuk tulisan, itu belum jadi bagian dari budaya kita, kita seenak-enaknya aja copy paste, itu juga jadi perhatian untuk teman-teman semua ya, jangan biasakan seperti itu, that's very bad, itu jelek, dan itu menurunkan harga tempat kita sendiri sebagai bangsa, terima kasih Pak. Baik Bu, dia bagus sekali, saya kira itu Mas Ilham ya, jadi kalau saya menambahkan nanti panjang ceritanya, jadi begini, untuk mengetahui ini, kami dari Fakultas Ilmu Komputer sudah merencanakan untuk mengadakan workshop, insya Allah bulan depan, makanya kemudian teman-teman yang saat ini sudah mengikuti, boleh mendaftarkan karena dengan menggunakan sertifikat yang didapatkan di level pertama dalam kegiatan literasi ini, jadi nanti kalau ada workshop yang terkait dengan citasi itu akan disaratkan mengikuti kegiatan ini, termasuk mungkin kalau mau akses ke perpustakaan universitas juga mencaratkan sertifikat ini, makanya kemudian teman-teman yang lain yang belum ikut, masih ada kesempatan untuk minggu depan, tanggal 26 bisa mengikuti, dan selanjutnya bulan berikutnya kita akan mengadakan sebangsa workshop itu, atau workshop itu, dan itu mungkin dapat, khusus kita akan bicara tentang citasi, termasuk bagaimana teman-teman membuat pakalah yang benar dan sebagainya, nanti akan kita berikan pada sesi-sesi workshop berikutnya. Saya kira akan banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana teman-teman membangun karya ilmiahnya, dengan berbodohan pada prinsip-prinsip citasi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Budia di awal bahwa citasi terhadap sebuah karya itu sangat diputuhkan. Membangun satu paragraf saja itu tidak bisa dengan cara yang menurut saya, menurut kita mungkin benar, tapi bisa jadi akan menjadi pertanyaan apakah pernyataan yang disampaikan dalam satu paragraf itu bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban itu kan bisa saja merujuk pada hasil temuan sebelumnya, atau pernyataan pada ahli sebelumnya. Saya kira nanti ada tahap berikutnya, kita akan ada sesi workshop, itu nanti akan kita gunakan. Semoga pandeminya sudah selesai dan akan kita gunakan secara luring. Kalau ada workshop kita gunakan secara daring, saya kira agak kurang bagus. Teman-teman yang masih berminat, atau sebaiknya berminat, kita tunggu, insya Allah bulan depan sudah kita mulai. Saya kira itu. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Menambahkan sedikit saja, sangat setuju dengan Pak Saifuddin, bahwa mulai dari sebenarnya ini tugas kita bersama, ya tugas kita semua baik mulai dari dosen, kemudian perpustakaan juga, mahasiswa, kemudian pimpinan, dan semua harus bersama-sama mengadvokasi bagaimana sih sebenarnya mahasiswa itu membuat suatu karya yang berkualitas. Jadi intinya dari kualitasnya dulu, benar citasinya, cara citasi yang baik, kemudian mencari sembuh referensi yang tadi sudah sampaikan Budya dengan baik juga. Jadi harus dimulai dari kesadaran diri untuk membuat suatu karya dengan kualitas yang sangat baik. Dan ini butuh advokasi dari berbagai pihak, nggak cuma dari dosen juga, dari pimpinan juga, dari pustakawan juga, harus saling mendukung. Jadi sebenarnya untuk repository yang kami miliki itu adalah safe archiving, jadi memang data-data gudang dan penyimpanan memang dari karya citas akademika. Dan untuk publikasi tadi, publikasi jurnal setuju sama Budya, benar-benar harus diperlakukan secara berbeda seharusnya. Dan justru dari repository yang kami miliki, ini kan kami mendukung gerakan open access. Jadi kenapa kami full tech-kan? Karena kami mendukung gerakan open access itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara kita untuk justru mencegah plagiasi. Karena semuanya sudah bisa diakses full tech, turnitin nanti akan mengarahkannya, akan lebih mudah diketahui oleh turnitin. Nah ini kemana-kemana akan ketahuan untuk plagiarism checkernya itu nanti secara otomatis akan ketahuan. Nah jadi ya memang harus diperlakukan secara berbeda. Dan agak dilema juga ketika ada dosen-dosen yang masih-masih kontra dengan repository kami bahwa tidak boleh di-publish full tech gitu. Jadi harus di-cut di beberapa bagian, kemudian hanya bab 1, bab 2, bab 3 saja, bab 4, bab 5 harus ditutup. Nah ini masih dilema juga untuk kami. Dan padahal sebenarnya ya itu adalah salah satu cara untuk mencegah plagiarism gitu. Akan lebih mudah terdeteksi dari karya-karya orang lain, barangkali mungkin mencantai kepunyainya karya sifitas akademika atau apa gitu lebih mudah terdeteksi sebenarnya. Tapi kembali lagi untuk penjagaan itu sebenarnya ya dari kesadaran diri sendiri juga dan advokasi dari berbagai pihak bagaimana dosen juga membimbing mahasiswanya tidak setengah-setengah gitu. Jadi agar mereka juga bisa membuat tulisan yang berkualitas ya dari dosen sebagai pembimbing ya harus benar-benar menilai, mengecek, menilai karya akhir mahasiswa itu dengan teliti sekali gitu menurut saya. Jadi ya ayo kita bareng-bareng sama-sama seluruh sifitas akademika UB dan rekan-rekan mahasiswa juga bersama-sama untuk menyadari bahwa pentingnya kualitas tulisan kita untuk lebih menjadi pribadi yang profesional dan lebih maju lagi dalam membuat suatu karya. Maten, Ibu Matenun. Terima kasih Ibu Christina. Saya persilahkan untuk teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi dari di sesi ini teman-teman bisa menanyakan bagaimana kalau kita, tadi sudah sebagian sudah dijelaskan gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan perpustakaan universitas, bagaimana kita memanfaatkan sumber-sumber elektroniknya dan sebagainya bisa ditanyakan kalau belum paham. Dan memang kalau butuh informasi lebih lanjut bisa dihubungi di nomor-nomor atau fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan universitas. Saya persilahkan kalau masih ada lagi. Oke, kalau tidak ada. Sudah cukup Budia? Ada tambahan? Cukup Pak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Budia telah menyampaikan banyak hal yang sangat berharga bagi teman-teman semua. Terima kasih Ibu Christina yang sudah juga menyampaikan hal yang sangat baik untuk kebutuhan memfasilitasi teman-teman mahasiswa. Ini kebetulan semuanya adalah mahasiswa baru 2020-2021 yang kebetulan belum tahu persis bagaimana daleman kampus Mintas Brawijaya itu ya. Jadi kemarin baru suruh, mau siap-siap masuk sudah disuruh istirahat lagi di rumah. Saya kira untuk memenuhi keterbatasan yang dalam proses pembelajaran dan perkulian di kampus, kita mahasiswa bisa menggunakan fasilitas untuk menunjang kegiatan berkuliannya dengan memfaatkan perpustakaan atau sumber-sumber prevensi yang disediakan oleh Mintas Brawijaya. Saya kira itu, saya ulangi sekali lagi untuk diinformasikan teman-teman yang lain bahwa untuk kegiatan pada tahap kedua bisa dilaksanakan pada tanggal 26 Februari akan dibuka pendaftaran lagi besok pada hari Senin. Jadi teman-teman yang masih belum bisa mengikuti kegiatan ini pada hari ini bisa mengikuti kegiatan lanjutannya pada hari Senin. Maaf, hari pendaftaran akan dibuka hari Senin tanggal 21 besok dan pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Sabtu minggu depan. Saya beritahukan juga dari semua teman-teman yang pada hari ini aktif mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan sertifikat yang akan digirim melalui email yang sudah dicantumkan pada saat pendaftaran. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan persiapan. Nanti akan kami informasikan juga beberapa kegiatan lanjutan yang terkait dengan referensi atau sumber-sumber referensi di Mintas Brawijaya khususnya di Fakultas Ilmu Komputer. Saya kira itu informasi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih banyak-banyaknya atas partisipasinya semua mahasiswa. Dan terima kasih sekali lagi kepada Bu Dia yang telah banyak membantu kita menyampaikan hal-hal penting terkait dengan kebutuhan mahasiswa khususnya di bidang sumber daya informasi. dan sumber-sumber referensi. Begitu juga Bu Kristina Minarsov yang juga telah menyampaikan tentang beberapa hal atau banyak informasi mengenai perpustakaan Mintas Brawijaya. Kita beri aplos untuk kedua menara sumber kita. Terima kasih kepada teman-teman semua. Sampai ketemu pada sesi kegiatan selanjutnya. Dari kami, panitia, dan seluruh kru yang melaksanakan kegiatan ini, apabila ada hal yang kurang baik, baik dalam melayani teman-teman semuanya, maupun ada hal yang sifatnya teknis, kami mohon maaf yang sebesar sehatnya. Terima kasih kami sampaikan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.